Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkaitan dengan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar Nah, kemarin teman-teman sudah belajar bersama Bu Susan Untuk belajar terkait dengan pemerolehan bahasa Baik bahasa pertama maupun bahasa kedua Nah, ini pasti teman-teman juga sudah banyak mengetahui Bagaimana seorang anak itu bisa berbicara Dan apa saja yang mempengaruhinya Nah, itu sudah kemarin dibahas dan dikaji oleh Bu Susan Sehingga semoga dari apa yang sudah teman-teman diskusikan kemarin Itu bisa menambah wawasan Dan juga menambah referensi kaitannya dengan materi-materi Kebahasaan ya Dan insya Allah itu fungsinya tidak hanya untuk Teman-teman ketika nanti menjadi seorang guru saja Tetapi juga nanti insya Allah akan bermanfaat juga Ketika teman-teman nanti sudah memiliki putra Begitu ya, atau putra atau putri Ya, sehingga jadi tahu Oh, ternyata Pemerolehan bahasa pertama itu cukup penting Begitu ya Nah, yang kedua kemarin Mohon maaf Pak Arief Kemarin terpaksa harus meninggalkan Ruangan virtual ini Begitu ya Karena memang mendajak Itu teman-teman Kebetulan ada Pak Dekan Kemudian ada tiga Kaprodi sudah kumpul semuanya Nah, Pak Arief Diajak untuk rapat Secara mendadak Begitu ya Makanya kemarin saya langsung Japeri ke Bu Susan Untuk bisa meng-handle ya Pembelajaran itu Secara penuh Begitu Nah, kemarin juga Sudah ada recordingnya ya Teman-teman Tapi Tadi malam Pak Arief review Ternyata memang Suaranya malah campur ya Suara rapat Dengan suara perkuliahan ya Mbak Susan ya Mohon maaf ya Nanti mungkin Apa Kita lihat esensinya Karena kemarin Mbak Susan sudah mengirimkan juga Untuk recording sebelumnya ya Dan saya yakin Tidak jauh Berbeda dari Apa yang sudah disiapkan Seperti itu Nah, maka nanti Untuk kesempatan kali ini nanti ya Kita buat selang-seling ya Nanti ya Mungkin Untuk beberapa materi Nanti disampaikan oleh Bu Susan Dan Beberapa materi Nanti akan Pak Arief yang Menyampaikan Begitu Nah, teman-teman semuanya Hari ini kita sudah memasuki Pertemuan yang keempat Begitu ya Dan memang hari ini Kita Akan Memfokuskan Begitu ya Memfokuskan Kaitannya dengan Materi ya Pendekatan Pendekatan Metode Teknik Ya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Nah, ini memang Mungkin teman-teman sudah Tidak asing ya Dengan ketiga istilah itu Begitu Tetapi Mungkin Ya, mungkin Ini Hanya hipotesis Saja ya Teman-teman masih Bingung Begitu Membedakan Antara Apa yang dimaksud dengan Pendekatan Apa yang dimaksud dengan Metode Apa yang dimaksud dengan Teknik itu Masih sering Tertukar-tukar Gitu ya Nah, dalam bahasa Indonesia itu Kebetulan untuk Materi kita Memang Memfokuskannya Adalah pada Tiga hal itu ya Jadi, tidak membahas Terkait dengan Strategi Juga tidak membahas Terkait dengan Model dan sebagainya Tetapi Kita Apa Akan memfokuskannya Adalah pada Tiga hal itu saja Karena Dengan tiga hal itu nanti Teman-teman akan Bisa Lebih menguasai Begitu ya Lebih memahami Bahwa proses Sebelum kita melakukan Sebuah proses Pembelajaran Begitu ya Itu ada beberapa Tahapan yang harus Kita lalui Bersama Begitu Nah, sebelum Pak Arief Masuk ke Materi terkait Dengan Pendekatan Metode Dan juga Teknik Dalam pembelajaran Bahasa Pak Arief Memberikan kesempatan Dulu pada Teman-teman Mungkin Mungkin dari Materi yang Sudah disampaikan Kemarin Itu ada Yang belum Dipahami Atau mungkin Ada Yang mau Didiskusikan Terlebih dahulu Jadi Kita nanti Masuk ke Materi berikutnya Itu Biar lebih Enak Lebih nyaman Karena Setiap materi Itu akan Mendasari Materi yang Berikutnya Begitu ya Jadi Jangan sampai Kita belum Belum Benar-benar Belum Menguasai Begitu ya Tapi kita sudah lanjut Maka nanti Apa Pemahamannya Jadi tidak Kontinu Begitu Nah, maka Silahkan Teman-teman Mungkin ada yang Ingin ditanyakan Terlebih dahulu Terkait dengan Materi Pemerolehan Bahasa Sehingga Nanti kita Bisa Mendiskusikannya Dan kita Bisa Membuat Kesepakatan Pemahaman Jadi kan Sebuah Kebenaran itu Kan kalau kita Sudah Mensepakati Begitu ya Mensepakati Secara bersama-sama Nah, silahkan Dari teman-teman dulu Mungkin ada yang Mau ditanyakan Lebih dahulu Ada atau tidak 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 Oke, kalau tidak ada Pak Arief yang bertanya ya Nanti ya Pak Arief akan Secara random Mengajak Teman-teman semuanya Untuk Pak Arief Berikan pertanyaan Begitu Fix Tidak ada yang bertanya Oke Kayaknya emang Sudah paham semuanya ya Nah, ini Pak Arief tinggal Bertanya saja Oke Untuk pertanyaan pertama Ya Untuk pertanyaan pertama Nah, ini Apa yang teman-teman Pahami Terkait Dengan Pemerolehan Bahasa Pertama Ya Silahkan Mbak Farah Zafira Apa Mbak Pemerolehan Bahasa pertama Silahkan Mbak Yafira Oke Oke Lanjut ya Mbak Mbak Oliya Rizki Silahkan Apa yang dimaksud dengan Pemerolehan Bahasa pertama Bahasa Ibu ya Bahasa Ibu ya Oke Bahasa Bahasa pertama adalah Bahasa Ibu Mbak Uswatun Khasanah Setuju dengan itu Atau ada yang mau ditambahkan Apa tadi Mbak Apa tadi Mbak Bahasa yang pertama kali dipelajari ya Oke Nah Kalau Itu kan bahasa pertama ya Bahasa pertama yang dipelajari oleh Seorang anak Begitu ya Nah Pertanyaannya adalah Ini untuk yang lain ya Mungkin tidak Seorang Seseorang Itu memiliki Bahasa pertama Lebih dari Satu Silahkan Mbak Uut Hmm 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 Bahasa Indonesia Oke Jadi bahasanya Campur gitu ya Ada yang bahasa Kemud Oke Nah Ini Mas Afriza ya Mas atau Mbak ini Mas ya Oh Mbak Afriza Mbak Afriza Terus Kapan kita menyebut itu Bahasa pertama Dan kapan itu Kita menyebut sebagai Bahasa kedua Cara Cara membedakannya Gimana Jadi lahir sudah bawaannya Bahasa Indonesia ya Meskipun Kalau Mas Andika Aci Bagaimana kita menyebut Bahasa itu Sebagai bahasa pertama Dan Kapan kita menyebut itu Bahasa kedua gitu ya Mm-mm 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 Sekelilingnya pakai bahasa Jawa Jadi bahasa Nah Kalau misalkan ibunya ngajarkannya pakai bahasa Jawa Terus lingkungannya juga mengajarkan bahasa Jawa Jadi tidak ada bahasa yang kedua ya Atau mungkin dia langsung dari bahasa Jawa gitu ya Tidak kenal bahasa Indonesia langsung bahasa Inggris gitu ya Itu mungkin tidak terjadi Tidak ya Oh gitu Pasti ya itu ya Kalau tidak sekolah juga tidak aneh ya Baca Oke 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 Saya lanjutkan ke Mbak Ayu Nurulita Mbak Ayu Nurulita Sepakat dengan Dengan Mas Aji tadi Atau mungkin punya pendapat lain Mungkin yang lebih mudah kita pahami gitu ya Apa sih Bagaimana sih kita menyebut bahwa itu bahasa pertama Kemudian bahasa yang kedua Atau jangan-jangan yang disampaikan Mas Aji tadi Semuanya jadi bahasa pertama semuanya gitu kan Kan tadi kan disebutkan oleh Mbak Siapa ya Suatun Khasan atau ya Tadi disebutkan bahwa Kita mungkin nih Dapat Dua bahasa sekaligus gitu ya Sebagai bahasa pertama gitu Nah terus Kita menyebut bahasa kedua itu ketika Seperti apa sih gitu Mbak Ayu Nurulita Gimana tadi Tergantung lintungan ya Tadi ini Apa Itu Tidak Kalau misalkan lingkungannya pakai bahasa Jawa Logis nggak kalau ibunya disitu pakai bahasa Indonesia saja Kira-kira Iya Oke mungkin ada yang lain teman-teman Bagaimana cara kita menyebut bahwa itu bahasa kedua Dan itu bahasa pertama Nah itu Bagaimana cara kita membedakan Ini Mbak Julie ya Mbak Julie ya Oke Bagaimana Mbak tadi Bahasa yang diperoleh dari Sekolahnya Oke Di sekolah ada bahasa Indonesia tidak Bahasa Jawa ada nggak Nah bahasa daerah kan Nah Jadi itu tidak sebagai bahasa pertama dong Jadi bahasa kedua Karena dipelajari di sekolah Nah itu yang bahasa kedua Oke terus Kalau misalkan mereka belajar bahasa daerahnya Di sekolah Belajar bahasa Indonesia-nya di sekolah Terus bahasa ibunya apa dong Baru lahir Mama Mama gitu ya Oke Terima kasih Mbak Julie Ada yang lain mungkin Punya pendapat lain mungkin Oke Mbak Alfian aja Oke tuh Jadi Bahasa alaminya ya Jadi bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa Jawa gitu ya Tapi Bahasa keseharian gitu ya Bahasa Bahasa pertamanya itu ya Dari orang tua Oke Nah sebenarnya Atau mungkin ada lagi Teman-teman yang mau menyampaikan dulu pendapatnya ya Sebenarnya cukup sederhana teman-teman Kaitannya dengan bagaimana cara kita membedakan ya Antara bahasa pertama dengan bahasa kedua Ya Kan Sudah ada nomernya kan Bahasa pertama bahasa kedua Jadi Jadi bahasa kedua itu adalah bahasa yang dipelajari Setelah siswa menguasai bahasa pertamanya Ya Nah bagaimana cara membedakannya Gitu kan Kok tadi Bahasa pertama bisa ada dua gitu ya Sedangkan bahasa kedua Mungkin bisa lebih dari satu juga gitu kan Bahasa kedua ketiga dan keempat dan seterusnya Nah teman-teman Cara membedakannya adalah Kita menyebutnya bahasa pertama dan bahasa kedua adalah Ketika kita belajar bahasa kedua Itu kita harus memanfaatkan bahasa yang pertama Ya Itu disebut sebagai bahasa kedua Sebagai contoh Misal Teman-teman dilahirkan dari tanah Misalkan dari tanah Jawa ya Jawa aja lah Yang mungkin banyak penduduknya ya Nah Dari tanah Jawa Teman-teman pastikan sudah dibekali ya Oleh orang tuanya Itu terkait dengan bahasa-bahasa Jawa gitu ya Bahasa Bagaimana Kromo Alus Kromo Ingel Ya Diajarkan oleh orang tua kalian gitu ya Tapi orang tua kalian mungkin tidak mengajarkan terkait dengan bahasa Indonesia Maka ketika teman-teman belajar bahasa Indonesia itu tadi Harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Maka bahasa Indonesia itu tadi disebut sebagai bahasa kedua Gitu ya Nah Tetapi Berbeda lagi kasusnya Ketika bahasa teman-teman mungkin lahir di tanah Jawa gitu ya Tetapi sering melihat televisi Kaitannya dengan acara-acara yang dia disajikan dalam bahasa Indonesia gitu Nah itu kan otomatis juga teman-teman juga belajar juga ya Terkait dengan bahasa Indonesia juga Mungkin orang tuanya juga sedikit-sedikit juga mengajari terkait dengan itu Sehingga Ketika mempelajari bahasa Indonesia tadi Tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Teman-teman sudah bisa menguasai Maka itulah yang disebut dengan bahasa Bahasa pertama yang ganda tadi Ya Jadi bahasa pertama itu bisa double Bisa Ya Itu faktornya banyak Bisa dari orang tuanya Lingkungannya gitu ya Kemudian dari Lingkungan itu bisa termasuk televisi juga ya Nah maka teman-teman itu Bahasanya jadi ganda Gitu ya Nah Baru kemudian yang disebut bahasa keduanya adalah mungkin ketika teman-teman belajar bahasa Inggris Ya Bahasa Inggris itu kan harus kita terjemahkan dulu Iya kan Kedalam bahasa Indonesia Atau kedalam bahasa Jawa gitu kan ya Nah mungkin tapi jarang ya Mungkin teman-teman mentranslate bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa mungkin jarang ya Nah biasanya dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia Nah maka disitu bahasa Inggris Posisinya sebagai bahasa kedua Ya Atau mungkin kalian belajar bahasa Jerman Belajar bahasa Korea mungkin ya Bahasa Konghucu mungkin Nah itu teman-teman Apa Itu disebut sebagai bahasa keduanya Ya Nah maka ini yang mendasari kita bahwasannya Apa Penguasaan kita terhadap bahasa pertama itu penting gitu ya Karena apa Semakin banyak kosa kata yang bisa kita kuasai gitu ya Kita akan jauh lebih mudah mempelajari bahasa-bahasa lain gitu ya Karena nanti akan ada Apa Akan ada Satu istilah yang mungkin akan ditranslate ke dalam bahasa kita Seperti itu Nah itu ya Jadi besok kalau ada pertanyaan seperti itu Cara menjawabnya seperti itu Nah Maka teman-teman besok ketika kalian punya anak Atau mungkin kalian punya anak didik ya Maka perkuatlah terlebih dahulu terkait dengan bahasa Pertamanya Ya Karena bahasa pertama itu nanti akan membantu Memudahkan Anak didik kita untuk menguasai bahasa yang berikutnya gitu ya Nah faktanya sekarang Anak kelas TK Anak kelas SD Kelas 1 dan seterusnya Sekarang sudah di input Terkait dengan bahasa keduanya tadi Iya kan Padahal secara psikologis Kematangan verbalnya Kematangan Alat Berbahasanya Itu Mungkin belum baik Maka Ini sebenarnya Apa ya Saya juga belum Belum mencari riset-riset terkait dengan itu ya Tetapi Bisa kita bayangkan ya Sebuah bangunan yang dia belum Benar-benar kering Tapi sudah dibangun oleh bangunan yang lain Ini menjadi Apa Mungkin akan menjadi Impact yang tidak bagus Makanya Perkembangan bahasa sekarang kan banyak yang campuran ya Bahasa Indonesia logatnya di Inggris-inggris Kan gitu ya Atau bahasa Inggris logatnya di Indonesia-Indonesiakan gitu ya Atau mungkin di Jawa-Jawakan gitu ya Nah itu karena Input bahasa keduanya Lebih cepat ya sekarang ya Karena kita memang semacam kayak dicekoki gitu ya Jawa-jawa terkait dengan bahasa asing Nah teman-teman Maka Ini salah satu tugas teman-teman juga Untuk menjaga terkait dengan Kelas tarian bahasa itu sendiri Seperti itu Nah begitu ya Itu konsep dasar yang Apa Yang Coba Pak Arief tanamkan Karena itu nanti akan membangun Mindset ke depannya ya Terkait dengan Pemerlehan bahasa pertama Atau bahasa pertama Dan juga bahasa kedua Ya silahkan Hmm 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 Iya Oke pertanyaan yang sangat bagus Mbak Intan Mbak Intan melihat ada seorang anak belajar bahasa Inggris Mbak Intan perlu kita pelajari, kita pahami bersama bahwa bahasa pertama tidak wajib bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia Orang luar negeri, ini saya contohkan dulu orang luar negeri Orang luar negeri itu bahasa pertamanya misalkan orang Amerika Maka dia British English Nah itu sebagai bahasa pertamanya Ketika dia belajar terkait dengan bahasa Indonesia Maka bahasa Indonesia posisinya menjadi bahasa yang kedua Nah sama kasusnya dengan Mbak Intan tadi Ketika ada seorang anak ya Mungkin dia tidak di stimulus oleh orang tuanya kaitannya dengan bahasa Indonesia mungkin Atau mungkin dari bahasa daerahnya mungkin Nah sehingga dia bisanya hanya bahasa Inggris gitu ya Bisanya yang dia ketahui dia kalau ngomong pakainya bahasa Inggris Dia pahamnya kalau itu di bahasa Inggris kan Dan itu disupport oleh orang tuanya Itu maka bahasa pertama dia adalah bahasa Inggris Gitu Jadi dia harus belajar bahasa Indonesia dulu tuh Gitu Nah nyambung dari kasus itu tadi Dulu pernah ya Dulu pernah ada kasus Seorang anak ini luar biasa sekali kemampuan bahasa Inggrisnya Kenapa? Karena orang tuanya itu tinggalnya adalah di Inggris Gitu ya Jadi orang tuanya ini sudah tinggal lama di Inggris Kemudian dia Apa itu namanya Dia tumbuh besar di sana ya Sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa gitu ya Waktu kecil sampai SD gitu Waktu itu Nah kemudian dia kembali ke Indonesia Kembali sekolah di Indonesia waktu itu Dia masih kelas SD gitu ya Nah ketika dia di sekolah Otomatis kan nilai bahasa Inggrisnya bagus ya Debat bahasa Inggris menang terus gitu ya Tetapi waktu itu Dia tidak bisa dinyatakan sebagai siswa terbaik Kenapa? Karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia Gitu Ya jadi Kemampuannya memang ya Karena apa? Ya wajar ya Pinter bahasa Inggris Pinter debat gitu ya Kemudian Tapi dia tidak Waktu itu Seingat saya dia Kasusnya adalah Dia tidak bisa menjuarai Apa? Menjuarai terkait dengan kompetensi debat bahasa Inggris Kalau nggak salah Gitu Karena apa? Ya itu Karena dia tidak bisa bahasa Inggris ya Iya kan? Nah Contohnya itu mungkin teman-teman ya Teman-teman debat bahasa Inggris dengan orang Amerika gitu ya Ya jelas yang menang orang Amerika gitu ya Atau dibalik mungkin Orang Amerika datang ke Indonesia Debat dengan bahasa Indonesia gitu ya Ya jelas Menang orang Indonesia gitu ya Karena apa? Kosa katanya jauh lebih banyak Begitu Nah maka Terkaitannya dengan Penyebutan tadi ya Bahasa pertama, kedua, ketiga itu tadi Semuanya berkaitan dengan yang namanya Tahapan tadi ya Kalau bahasa Inggrisnya memang digunakan untuk Mentransit bahasa Indonesia Maka dia Disebut sebagai bahasa pertama Tetapi kalau memang Dia bisa bahasa Inggris Bersamaan dengan bahasa Indonesia Bisa jadi dua-duanya adalah Bahasa Pertamanya Begitu Begitu ya Mbak Intan ya Oke Oke Nah begitu ya teman-teman Kaitannya dengan Pemerolehan bahasa Semoga nanti bisa menjadi bekal juga buat teman-teman ya Nah Sekarang Ini Pak Arief sudah Menyiapkan Satu ya Satu slide Tapi isinya degit sekali ya Satu slide ya Jadi Hari ini ya Fokus kita adalah pada tiga hal ini Yaitu adalah pada pendekatan Metode ya Dan teknik Pendekatan Metode Dan juga Teknik Nah ini Mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengar Sudah banyak sekali Mendapatkan informasi Sudah banyak sekali belajar gitu ya Kaitannya dengan pendekatan Metode Dan teknik Ya Nah Teman-teman Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini Ya Ada enam ya Kurang lebih ada enam Yang pertama adalah bahwa Teman-teman harus bisa menjelaskan Kaitannya dengan Hakikat Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa Ya Hakikatnya Jadi Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan Dalam pembelajaran bahasa itu Yang seperti apa Yang kedua Ya Teman-teman harus bisa menjelaskan Hakikat Metode Dalam pembelajaran Bahasa Ya Dan yang ketiga Ya Teman-teman harus bisa menjelaskan Kaitannya dengan Hakikat Teknik Dalam Pembelajaran Bahasa Gitu ya Nah Kemudian Setelah kalian memahami Ketiga hal tersebut Ya Nanti ada satu pendekatan Yang Kita tekankan Ya Namanya adalah Pendekatan Komunikatif Ya Karena pendekatan komunikatif Itu kan Yang dia basisnya memang Menggunakan bahasa Gitu ya Yang basisnya bahasa Nah Kemudian kita juga akan membahas Dua hal lagi Yaitu namanya pendekatan CBSA Dan juga pendekatan Keterampilan Proses Ya Jadi tujuannya Ada enam ini nanti Pak Arif akan mengemukakan Secara sederhana saja Ya Nanti orang yang lebih lanjutnya Teman-teman bisa Mempelajari lagi ya Mempelajari lagi Nah intinya adalah Tujuan Pak Arif saat ini Adalah bahwa teman-teman Harus bisa membedakan Ketiga istilah ini Ya Ketiga istilah ini Agar apa ya Agar teman-teman Ketika kita menyebutnya Pendekatan Kita bisa mengkritisi Eh Itu bukan pendekatan Eh Gitu ya Metode ya Oh itu bukan metode Teknik Oh itu bukan teknik Gitu ya Nah maka Teman-teman harus bisa Membedakan ketiga Istilah itu Begitu Nah pertanyaannya Sekarang ya Sekarang Eh Kalau ceramah Ya Kalau ceramah Itu disebut metode Pendekatan atau teknik ya Metode ya Oke Nah Teman-teman Banyak yang menjawabnya adalah Bahwa Ceramah itu adalah Sebuah metode Nanti kita buktikan Nah disini Kita sudah punya Slide ya Ini sudah kelihatan ya Slide-nya ya Sudah ya Nah Disini kita memahami Lebih dahulu Apa yang disebut Dengan pendekatan Jadi teman-teman Pendekatan dalam Pembelajaran bahasa itu Seringkali orang Bingung ya Sebenarnya kuncinya Hanya satu sih Kalau saya Mengingat-ingatnya itu Adalah bahwa Pendekatan itu Adalah sebuah sudut pandang Sebenarnya Ya Nah ini kalau saya Kutip dari bukunya Solkan ya Ini menyebutkan bahwa Pendekatan Dalam pembelajaran bahasa itu Adalah pandangan Filsafat ya Kepercayaan Tentang hakikat bahasa Dan pengajaran bahasa Yang dilakukan Yang diakini ya Yang diakini oleh Guru bahasa Ya Nanti ini Kalau saya Lebih menyederhanakannya Adalah sebagai Sebuah sudut pandang Nah disini Sudah saya buatkan Satu buah Ilustrasi gitu ya Ilustrasi Bahwasanya Ini ada sebuah objek Ya Objek berbentuk gajah Ya Nah Gajah ini kan Sesuatu Suatu objek yang utuh Sebenarnya Ya Suatu objek yang utuh Tetapi Ketika kita melihat Dari sudut pandang Yang berbeda Ya Dari arah Yang berbeda Maka kita bisa Menyebut gajah itu Dengan istilah-istilah Yang lain Ya Atau mungkin Dengan sebutan Benda-benda yang Lain Gitu ya Ini ada contoh Ada orang yang naik Di atas ya Dia pegang Telinganya Gitu ya Dia menyebutnya Sebagai Kipas Gitu ya Kipas Nah kemudian Ada lagi yang Pegang belalainya Menyebutnya Oh ini ular Gitu ya Kemudian ada juga Yang menyebutnya Sebagai pohon Ada yang dinding Dan sebagainya Nah maka teman-teman Sama Tanpa kita pegang pun Tanpa kita pegang pun Kita akan Mempunyai sudut pandang Yang berbeda-beda Kaitannya dengan Masalah ya Atau Kalau kita ibaratkan Gajah ini adalah Sebuah masalah Maka kita akan Punya sudut pandang Yang berbeda-beda Gajah kalau kita Lihat dari depan Maka kita Mendeskripsikannya Akan berbeda Ketika kita Melihat gajah Dari belakang Ya Nah gajah dari belakang Kita akan Beda mendeskripsinya Dengan ketika Kita melihat gajah Dari samping Gitu ya Dari belakang Kita menyebutnya Wah Gajah is small Gitu ya Gajah itu kecil Gitu ya Tetapi ketika kita Lihat dari samping Gajah itu Besar Ya Nah makanya teman-teman Kaitannya dengan Sudut pandang Kaitannya dengan Sudut pandang Sebuah objek Ya Sebenarnya Itu memang Tidak ada yang Salah mungkin Hanya cara kita Melihat suatu Objek itu Akan Berbeda-beda Gitu ya Nah yang lebih Rinci lagi Mungkin ya Mungkin lebih Rinci lagi Bahwa ketika Kita melihat Contohlah ya Contohlah Kita melihat Sebuah kursi Gitu ya Nah Sebuah kursi Ini tadi Ketika Sebuah kursi Ini tadi Dilihat Oleh Tiga Orang Tiga orang Dengan latar Belakang Yang berbeda-beda Maka mereka Akan mempunyai Tiga sudut Pandang Yang berbeda-beda Juga gitu ya Sebagai contoh Kursi ini disajikan Kepada seorang Tukang kayu Kursi ini disajikan Kepada seorang Arsitek Kemudian kursi ini Kita sajikan juga Kepada seorang guru Maka Mereka akan Mendeskripsikannya Cara melihatnya Cara Apa ya Cara menyikapi Kursi tersebut Mungkin akan Berbeda-beda Gitu ya Guru Misalkan Guru melihat Kursi tersebut Mungkin dia akan Wah Ini Tempat untuk duduk Gitu kan Nah itu Dari sisi seorang Guru Kemudian Kalau seorang Arsitek Mungkin dia tidak Tidak semata-mata Bahwa ini tempat duduk Gitu ya Tetapi dia akan Mempertimbangkan Bahwa Oh Kursi ini Bentuknya Ergonomis Atau tidak Gitu ya Dia senada Tidak dengan Lingkungan Yang ada di sekitarnya Gitu ya Kemudian Dia Fungsionalitasnya Bagaimana Gitu ya Itu mungkin Dari sudut pandang Seorang Arsitek Gitu ya Berbeda lagi Dari sudut pandang Seorang tukang kayu Gitu ya Seorang tukang kayu Pasti dia akan Melihatnya Berbeda lagi Bukan dari sisi Bahwa itu hanya Sebagai sebuah Tempat duduk ya Mungkin dia akan Melihatnya Wah Ini kursi Bahannya Bagus Ini kursi Bahannya Kurang bagus Ya Finishingnya Bagaimana Nah Itu adalah Sebagai sebuah Sudut pandang Ya Makanya teman-teman Ketika kita berbicara Terkait dengan Pendekatan Gitu ya Kita berbicara Pendekatan Maka kita akan Banyak sekali Melihat Sebuah unsur Yang sifatnya Dia Subjektifitasnya Tinggi Gitu ya Subjektifitasnya Tinggi Ya Sehingga Sebenarnya Itu tidak ada Yang salah Gitu ya Tidak ada yang salah Hanya saja Orang itu Melihatkan dari sisi Berbagai sisi Yang berbeda Sesuai dengan Pengalaman dia Sesuai dengan Apa yang sudah Dia alami Gitu ya Nah Maka pendekatan itu Akan sangat dipengaruhi Oleh hal-hal Semacam itu Ya Nah makanya Disini kan Diterangkan bahwa Pengajaran bahasa Yaitu pandangan Filsafat Atau kepercayaan Kepercayaan Karena ini apa Semuanya berkaitan Dengan Orang yang Memandang itu sendiri Gitu ya Ketika teman-teman Punya Siswa 20 Ya 20 siswa Di dalam kelas Mungkin ada yang Mengatakan bahwa Wah ini terlalu sedikit Gitu ya Ada yang mengatakan Wah ini ideal Gitu ya Ada yang mengatakan Wah ini harus Diperkecil lagi Mungkin Nah Itu karena apa Semua orang punya Sudut pandangnya Masing-masing Nah itu Sudut pandang itu Disebut sebagai Sebuah Pendekatan Ya Pendekatan Nah ini Kaitannya dengan Pendekatan Ya Insya Allah Teman-teman Sudah clear lah ya Terkait dengan Pendekatan ini Nah Berbeda lagi dengan Metode ya Teman-teman Metode ini Banyak sekali Orang-orang yang Orang yang Masih Tertukar Gitu ya Tertukar Kaitannya dengan Teknik ya Banyak yang Mengatakan bahwa Metode itu Cara Gitu ya Atau Mungkin Bahwa Metode itu Akan selalu Berkaitan dengan Hal-hal yang Sifatnya Teknis Gitu ya Nah Sebenarnya Pendekatan dan Metode itu Keduanya masih Bersifat Teoritis Ya Kalau tadi Pendekatan itu Kita Kita melihatnya Dari sebuah Sudut pandang Gitu ya Tapi Metode itu Kita sudah Masuk ke dalam Sebuah Plan Gitu ya Sudah masuk Dalam Sebuah Rancangan Gitu ya Tapi Rancangannya Masih Sifatnya Teoritis Nah Ini teman-teman Besok Ketika Mungkin Semester Lima Semester Lima Akan Mendapatkan Namanya Matapuliah Metodologi Penelitian Nah Metodologi Penelitian Itu bukan Tentang Caranya Gitu ya Bukan Implementasinya Di lapangan Bukan Ya Tetapi Lebih Ke Apa Rancangan Gitu ya Cara-cara Prosedur-prosedur Yang harus kita Tempuh ya Untuk Mengatasi Suatu Masalah Gitu Karena Metode itu Nanti Sebagai Sebuah Tindak lanjut Dari Sebuah Kerangka Pikir Gitu ya Nah Maka Disini Dalam Bukunya Solkan Juga Pak Arief Kutip Bahwa Metode itu Pada hakikatnya Adalah Suatu Prosedur Untuk Mencapai Tujuan Jadi Dia Masih Sifatnya Plan Gitu ya Belum Executionnya Belum Belum Proses Eksekusi Pembelajarnya Belum Jadi Dia masih Metodenya Oh ini Punya masalah Seperti ini Siswa Belum Bisa Ini Maka Harus Digunakan Cara Yang Seperti Apa Nah Disini Pak Arief Mengelusrasikannya Ini Kalau Ini adalah Metode Ilmi Maka Disini Yang pertama Yang harus Dilakukan Apa Kemudian Apa Kedua Ketiga Keempat Dan Seterusnya Sampai Dia Endingnya Dan Ini Munculnya Masih Berupa Hipotesis Nah Nanti Dalam Riset Teman-teman Akan Lebih Mendalami Kaitannya Dengan Sebuah Metode Gitu Nah Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Sebuah Teknik Nah Inilah Teman-teman Yang Sebenarnya Layak Kita Sebut Sebagai Sebuah Cara Sebagai Sebuah Cara Kalau Mungkin Di dalam Metode Itu Adalah Dia Masih Sifatnya Plain Tetapi Kalau Teknik Ini Sudah Benar-benar Eksekusinya Karena Apa Dalam Mengeksekusi Sesuatu Dalam Kita Sebuah Plan Dalam Menerapkan Mengimplementasikan Perencanaan Tadi Itu kan Kaitannya Dengan Banyak Hal Kalian Mungkin Sudah Punya Yang Namanya Laptop Sudah Punya Yang Namanya Siswanya Sudah Terkondisikan Misalkan Tetapi Disitu Bisa Terjadi Hal-hal Yang Diluar Ekspektasi Teman-teman Semua Sehingga Dampaknya Adalah Bahwa Itu Nanti Guru Harus Menerapkan Teknik Yang Berbeda-beda Tadi Nah Maka Cara Itu Disebut Sebagai Sebuah Teknik Nah Ini Dalam Bukunya Selakan Juga Pak Arief Kotip Bahwa Teknik Adalah Upaya Guru Atau Usaha-usaha Guru Atau Cara-cara Yang Digunakan Guru Untuk Mencapai Tujuan Langsung Jadi Tujuannya Bukan Sudah Tidak Wah Plannya Besok Enggak Tetapi Ya Saat itu Juga Saat itu Siswa Harus Bisa Menguasai Lima Kompetensi Nah Maka Caranya Bagaimana Gitu Jadi Ekspektasi Yang Tadi Dibangun Di Dalam Sebuah Metode Bisa Jadi Akan Berubah Di Dalam Teknik Ini Tadi Gitu Nah Maka Teman-teman Ketika Kita Menyebutnya Sebagai Teknik Tadi Ceramah Tadi Ceramah Itu Sebenarnya Sebuah Teknik Gitu Jadi Itu Sebuah Teknik Ya Sehingga Disini Teman-teman Ketika Kita Berbicara Teknik Maka Teknik Itu Sifatnya Sudah Masuk Kedalam Implementasi Jadi Dia Implementasional Untuk Penerapannya Seorang Mungkin Sudah Dia Berlatih Semuanya Pemain Sepak Bola Berlatih Sama Caranya Gini Dan Sebagainya Tetapi Waktu Seorang Striker Mau Mencetak Goal Itu Tekniknya Akan Berbeda-beda Ada Ada yang Sauto Ada yang Dioper dulu Ke kanan Baru Digulkan Ada yang Tendang Di pojok Ke kiri Atas Kanan Atas Atau Di Tengah-tengah Tepat Maka Itu Semuanya Akan Berkaitan Dengan Teknik Tekniknya Sudah Masuk Kedalam Implementasinya Nah Sehingga Ketika Kita Memahami Tiga Istilah Ini Maka Kita Akan Memahami Bahwa Pendekatan Metode Teknik Dalam Pembelajaran Bahasa Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Tinggalkan Kita Harus Benar-benar Memahami Konsep Ini Karena Dalam Pembelajaran Bahasa Itu Perlu Kita Pegang Teguh Kaitannya Dengan Pendekatan Metode Dan Teknik Nah Sebelum Pak Riff Lanjutkan Mungkin Teman-teman Ada Pertanyaan Terlebih Dahulu Kaitannya Dengan Tiga Istilah Ini Karena Nanti Kita Akan Masuk Mulai Kedalam Jenis-jenis Begitu Silahkan Tidak 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 Kalau Tidak 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 Pak Riff Mungkin Menyebutkannya Dari Belakang Dulu Jadi Bukan Menyebutkannya Dari Pendekatannya Dulu Tetapi Pak Arief akan menyebutkan jenis-jenisnya ya Jenis-jenisnya itu dari tekniknya dulu ya Karena apa? Nanti kita akan membahas panjang kaitannya dengan pendekatannya ya Kaitannya dengan pendekatannya Nah disini teman-teman semuanya terkait dengan teknik ya Teknik itu ada beberapa macam ya Ini yang kalau mau mencatat ya Yang pertama ada teknik ceramah ya Ini adalah teknik yang mungkin sudah sangat banyak teman-teman semua rasakan Dan teman-teman semua dengar gitu ya Termasuk ini kan Pak Arief juga ceramah ya Ceramah sambil diskusi gitu ya Nah ini teknik yang mungkin banyak digunakan oleh sebagian besar guru Nah kalau dalam sebuah riset sering metode ceramah itu menjadi kambing hitam gitu ya Sering disalah-salahkan gitu ya Tapi coba teman-teman semua ingat ya Mubalik itu ya Mubalik Ustadz siapa itu namanya Yang mau nikah lagi itu siapa? Abdul Somad ya? Nggak itu Abdul Somad itu kan pakai teknik ceramah juga ya Apakah menurut teman-teman ceramahnya Abdul Somad itu jelek gitu? Nggak ya? Nah Nggak ya? Nah maka Itu ya teman-teman Jadi seringkali coba nanti teman-teman kalau sudah masuk semester lima Kemudian mencari artikel gitu ya Pasti metode ceramah itu dijulek-julekkan gitu ya Dihancurkan kredibilitasnya gitu ya Padahal ceramah itu tergantung oleh siapa yang mau menceramahkan gitu ya Kan nggak mungkin kalau dalam kultum itu mungkin kita praktek gitu kan Jamaahnya bubar semua ya nanti ya Kalau prakteknya banyak yang ceramahnya Nah kemudian ada teknik yang kedua ya teman-teman Itu teknik tanya-jawab ya Ini tadi kita juga sudah terapkan ya Tadi ada Mbak Intan bertanya gitu ya Kemudian Pak Arief juga melempar pertanyaan di awal ya Itu disebut sebagai teknik tanya-jawab gitu ya Deg-degan nggak kalau pakai teknik tanya-jawab? Deg-degan ya? Oh ya Oke Ya itu salah satu cara kita mengukur ya Mengukur teman-teman kaitannya dengan apa sih yang sudah teman-teman semua pahami Karena dengan sampling seperti itu tadi kita jadi tahu Oh apa Seperti materinya Pak Arief yang kemarin itu Misalkan kita bisa cek Nah maka salah satu cara mengeceknya seperti itu ya Sampling aja nggak harus semuanya ya Karena kalau 41 kita kasih pertanyaan semuanya ya Nanti kita nggak jadi kuliah ya Nah diambil sampel saja ya Kemudian yang ketiga ya Ada juga teknik diskusi kelompok ya Nah ini Tanpa Pak Arief deskripsikan pasti teman-teman sudah punya gambaran ya Oh diskusi kelompok gitu ya Ngerjakan tugas Bareng-bareng gitu ya Atau nggak kalau kegiatannya di dalam kelas gitu ya Nah itu bisa teknik diskusi kelompoknya Kemudian yang keempat ada teknik pemberian tugas juga ya Jadi teman-teman pemberian tugas itu masuk dalam sebuah tekniknya Jadi ini ngali tugas itu ya Tapi sebenarnya bukan itu konsepnya ya Jadi teman-teman besok kalau jadi guru Konsepnya bukan seperti itu Sebenarnya ya seperti yang didesain Pak Arief itu ya mungkin ya Bahwa satu SKS kita itu bermakna 50 menit tatap muka 60 ya tugas mandiri dan juga 60 menit untuk tugas terstruktur ya Maka sebenarnya metode kita juga menggunakan metode penugasan juga gitu ya Karena kalau teman-teman hanya belajar dari 100 menit yang kita lalui gitu ya Itu nanti hasilnya tidak akan optimal gitu ya Karena teman-teman kan sudah manusia dewasa gitu ya Ini kan sudah 17 ke atas semuanya kan Nah maka teman-teman sudah saatnya untuk berpikir dewasa gitu ya Nah yang kelima ya Itu ada teknik ramu pendapatnya Ini kalau istilah kerennya ya Istilah kerennya itu adalah brainstorming Ramu pendapat Nah disini Apa Membangkitkan ya pikiran-pikiran siswa kita ya Untuk berpikir kritis gitu ya Terkait dengan mungkin suatu masalah yang sedang kita kaji gitu ya Itu bisa menggunakan teknik ramu pendapat Dan yang terakhir ya itu ada metode Eh metode Teknik ya Teknik simulasi ya Nah itu beberapa tekniknya ya Itu memang tidak semuanya ya Jadi teman-teman nanti mungkin seiring dengan berjalannya waktu ya Banyak sekali perkembangan teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia Nah itu nanti teman-teman perkaya sendiri ya Paling tidak ini menjadi dasar saja buat teman-teman semua terkait dengan Sebuah proses pembelajaran bahasa Sebagai wawasan saja Nah selanjutnya ya berkaitan dengan metode Berkaitan dengan metode itu Ada cukup banyak ya Ada cukup banyak Yang pertama ada direct methodnya Direct method itu adalah pembelajaran langsung gitu ya Nah ini ada step-stepnya ya Terkait dengan direct method Nanti bisa dipelajari sendiri Kemudian ada natural methodnya Jadi metode pembelajaran natural gitu ya Kemudian ada psychological methodnya Psychological method Kemudian ada phonetic ya Tulisannya phonetic ya Phonetic ini dari phon Dari asal kata phon Jadi apa? Bunyi ya Metode bunyi ya Phonetic method Kemudian ada reading method ya Reading method Kemudian ada grammar language method ya Grammar language method ya Grammar language method Kemudian ada translation method ya Translation method Nah ada grammar language method ya Nah ada grammar translation method ya Kemudian ada eclectic method ya Eclectic 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 Eclecticnya pake C ya Eclectic method ya Eclectic method gitu ya Kemudian ada the unit method Ada unit method Ada unit method Kemudian ada language control method Kemudian ada language control method Kemudian ada mem-strip mem ya Mem-strip mem method ya Mem-strip mem method ya Kemudian ada practice ya Practice theory method ya Practice theory method Practice theory method Practice theory method Kemudian ada the dual language method ya Dan yang terakhir adalah Cognit Cognit Tulisannya C-O-G-N-A-T-E Cognit method Ada 15 metode ya Itu Itu khususan untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya Jadi teman-teman Untuk pembelajaran bahasa ada 10 metode itu yang Menurut Miki ya Miki dalam bukunya sholkan Nah Nah ini yang bagian gongnya ya Ini adalah kaitannya dengan Pendekatan tadi ya Nah teman-teman Pernah mendengar pendekatan Yang namanya adalah Pendekatan C-B-S-A Pernah ya Ya C-B-S-A itu apa Singkatan dari apa Hmm Oke Cara belajar siswa aktif ya Nah Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan Apa yang dimaksud dengan cara belajar siswa aktif gitu ya Apa yang dimaksud dengan cara belajar siswa aktif ya Cuma nitik Keaktifan itu jadi inti pembelajarannya Gitu Mbak Inka ya Oke Oke Ada yang lain mungkin Pembelajaran yang Ya silahkan Mbak Puji Siswa secara aktif dilibatkan Oke Siswa secara aktif dilibatkan dalam materi pembelajaran tersebut Oke Ada pendapat lain mungkin Guru dengan siswa lebih aktif siswa gitu ya Oke 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 C-B-S-A ya Ada yang lagi yang lain mungkin Oke Oke Jadi guru hanya sebagai fasilitator intinya guru siswanya yang penting aktif gitu ya Keaktifan siswa oke Baik Untuk C-B-S-A cukup Nah Yang kedua adalah PKP ya Teman-teman sudah pernah mendengari setelah PKP Pendekatan keterampilan proses Pernah ya Apa itu PKP Ada yang tahu Pendekatan keterampilan proses Pendekatan yang menekankan pada pemrosesan pada pembelajaran Oke Kalau bedanya dengan C-B-S-A Nah ini teman-teman coba gali dulu ya Coba gali dulu Apa sih yang membedakan antara C-B-S-A dengan PKP Itu pertanyaan yang pertama ya Yang kedua PKP sama C-B-S-A duluan mana? Lebih dulu yang mana? Gimana? Lebih dulu C-B-S-A ya? Oke Kan itu kan sebuah pendekatan ya Kenapa dari pendekatan C-B-S-A itu Kemudian berubah menjadi pendekatan PKP Nanti yang bisa menjelaskan Awald Tak 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 memperoleh pengetahuan dituntut untuk memperoleh pengetahuan secara mandiri gitu ya oke ada pendapat lain mungkin kenapa jadi urutannya ya teman-teman ini saya ceritakan dulu dulu sejak kurikulum tahun tahun 1994 itu mohon maaf itu 1984 ya itu diterapkan namanya adalah pendekatan komunikatif kenapa disebut pendekatan komunikatif karena disitu adalah pendekatan yang mengaktifkan siswa dari sisi komunikasi jadi untuk belajar bahasa itu tadi siswa itu harus harus banyak praktek gitu ya harus banyak banyak terkait dengan penggunaan bahasa indonesianya itu sendiri gitu ya sehingga disana siswa ya tidak hanya fokus kepada kegiatan berbicara saja tetapi juga terkait dengan menulisnya gitu ya nah kemudian dari dari kegiatan itu dia hanya menekankan dari sisi komunikasi saja tetapi tidak tidak menekankan dalam sisi yang lainnya gitu ya jadi masih fokusnya pada performansinya nah kemudian muncullah ya istilah atau pendekatan yang baru ya yaitu adanya pendekatan CBSA ya nah CBSA ini nanti menggantikan ya menggantikan pendekatan dari pendekatan komunikatif itu sendiri gitu ya atau dia menjadi penyempurna dari pendekatan komunikatif tadi jadi dalam kegiatan itu ya siswa itu aktif kan jadi namanya saja sudah CBSA cara belajar siswa aktif jadi yang penting itu siswanya itu aktif gitu ya aktif dalam proses pembelajaran aktif dalam kegiatannya tergantung apa ya intinya dia orientasinya hanya aktif saja gitu ya aktif saja nah maka setelah munculnya itu tadi ya CBSA itu tadi kemudian dilakukan evaluasi ternyata kita yang dibutuhkan tidak hanya kaitannya dengan siswa yang aktif saja gitu ya tetapi bahwa siswa itu juga harus benar-benar memahami gitu ya jadi kayak di dalam kelas itu tidak hanya kita wow rajin bertanya dan sebagainya bukan tetapi adalah bagaimana sebenarnya siswa itu tadi belajar di dalam kelas ya makanya itu muncullah pendekatan yang namanya pendekatan keterampilan proses gitu ya jadi munculnya pendekatan keterampilan proses itu sebagai penyempurna dari pendekatan CBSA itu tadi gitu karena apa kalau berbasisnya adalah pendekatan pada keterampilan proses kan ada yang mengatakan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati yang namanya proses kan gitu kan nah maka teman-teman semua sama pendekatan keterampilan proses ini tadi ya dia lebih menekankan pada tahapan-tahapan di dalam proses pembelajaran gitu ya jadi siswa itu kan kalau dalam materi itu kan juga ada ada tahapannya ya dari yang mudah dulu kemudian ke sedang ya sedang kemudian ke sulit gitu ya nah itu semuanya adalah step-stepnya ada tahapan-tahapannya tetapi disitu siswa juga terlibat aktif ya dalam proses pembelajaran itu sendiri nah di dalam PKP ya teman-teman ada kurang lebih ada tujuh tahapan ya ada tujuh tahapan yang pertama adalah siswa itu harus mengamati terlebih dahulu ya jadi ini mungkin kayak hampir sama dengan saintifik ya saintifik ya jadi itu dia mengamati terlebih dahulu nah setelah mengamati ya mengamati itu kegiatannya bisa apa saja ada yang tahu mengamati itu melihat ya kan kemudian mendengar ya kemudian menulis oke menulis itu masuk dalam tahapan berikutnya ya kalau mengamati prosesnya ya kan kalau mengamati itu kan kita memperoleh informasinya kan nah itu otomatis kita melibatkan apa indera-indera kita ya kalau kita kita mengamati dari melihat ya dari objek yang dia mungkin butuh kita lihat ya tetapi kalau kita pengen semacam objek kita itu adalah semacam mungkin dia bau-bauan gitu ya maka kita harus menciumnya ya membau gitu ya membau oh kue ini rasanya kayak gini baru kita bisa mendeskripsikan ya kemudian mendengar gitu ya kemudian kita juga punya indera peraba gitu ya jadi kita bisa merabanya gitu ya kita juga punya indera pengecat ya kita bisa mencicipinya nah itu masuk dalam proses mengamati ya jadi meskipun istilahnya dia mengamati tetapi teman-teman itu tidak hanya berkaitan dengan mata saja gitu ya karena apa disana di dalamnya itu memuat proses pemerolehan informasinya tadi ya ketika teman-teman membaca nah itu masuk dalam proses mengamati itu tadi gitu ya gitu nah maka itu apa proses yang bisa dilalui kemudian yang kedua teman-teman setelah kita mengamati ya kita tahapan yang kedua dalam PKP adalah meng klasifikasikan atau mengklasifikasi saja juga boleh ya mengklasifikasi ya mengklasifikasi ya jadi mengklasifikasi itu apa kita mengkategorikan jadi antara misalkan kita ada 10 kue apa itu persamaannya perbedaannya dikategorikan oh ini punya persamaan ini kemudian perbedaannya ini gitu ya nah mungkin teman-teman pernah diminta untuk dari dosen misalkan oh silahkan cari 10 artikel misalkan nah dari 10 artikel tadi apa persamaannya ya kemudian apa perbedaannya ya kemudian dibandingkan mana artikel yang yang paling terbaik mana yang kurang baik ya mana yang mungkin sedang-sedang saja gitu ya atau mungkin kita bisa digolong-golongkan sama ya mengklasifikasikan tadi ya tujuannya adalah digolongkan dikategorikan gitu ya itu dalam pendekatan keterampilan proses di tahap yang kedua setelah kita mengamati ya kita mengklasifikasi ya nah yang ketiga adalah setelah kita mengklasifikasikannya tadi ya tahapan yang ketiga adalah kita menafsirkan ya menafsirkan nah dari penggolongan tadi ya dari pengkategorian tadi kan kita bisa mempunyai penafsiran gitu ya penafsiran sehingga anak itu tadi jadi diajak berpikirnya kritis seperti itu gitu ya kritis sehingga dia bisa berkaitan dengan apa yang dia pahami ya nah dalam proses menafsirkan itu tadi ya teman-teman itu bisa dari memaknai ya memberikan arti dari apa yang mereka temukan gitu ya kemudian bisa menggeneralisir ya menggeneralisir itu jadi membuat oh kesimpulannya apa ya ya intinya kalau menafsirkan itu dari memaknai dari data apa ya yang sudah dikumpulkan tadi ya nah kemudian yang keempat ya disini sebenarnya istilahnya adalah meramalkan ya tetapi disini Pak Arief mungkin kurang setuju dengan kata ramal ya ramal itu kan konokasinya tidak bagus ya jadi meramalkan itu mungkin bisa diganti memperkirakan ya dulu teman-teman mungkin waktu kecil pernah melihat televisi ya judulnya adalah ramalan cuaca ya sekarang sudah dirubah bukan ramalan cuaca lagi tetapi adalah perakiraan cuaca ya jadi disini bisa diganti meramalkan dengan memperkirakan ya bukan memperkirakan ya jadi memperkirakan ya perakiraan cuaca nah disini mungkin istilah kerennya ya istilah kerennya juga bisa diganti dengan hipotesisnya jadi menyusun hipotesisnya gitu nah kemudian teman-teman setelah masuk ke tahap yang keempat tadi kita masuk ke tahap yang kelima yaitu menerapkan ya menerapkan atau mengimplementasikan ya jadi apa yang sudah kita pahami tadi ya jadi disana membuat konsep ya membuat model gitu ya jadi itu menerapkan dari apa yang kita sudah susun tadi sudah kita temukan dari proses perkiraan tadi ya memperkirakan tadi kemudian tahap yang keenam itu adalah merencanakan ya merencanakan ya dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan ya nah ini tahap yang terakhir ini adalah menginformasikan sehingga disitu apa dari hasil temuan itu tadi namanya kalau dalam istilah riset sebenarnya dia adalah mendesiminasikan jadi mendesiminasikan itu menyebarluaskan ya dari apa yang sudah kita pahami nah teman-teman kalau misalkan apa proses pembelajaran kita bisa basisnya pendekatan keterampilan proses seperti itu maka logika berpikir anak itu akan sangat luar biasa ya jadi mereka sudah terasa sejak kecil gitu ya namun sayangnya di kurikulum pendidikan kita saat ini sepertinya untuk melalui pendekatan keterampilan proses ini terlalu banyak materi yang harus dikejar gitu ya jadi apa ya ya itu tadi jadi substansinya adalah pada seberapa banyak materi yang bisa kita pahami seberapa banyak materi yang bisa kita pelajari tetapi tidak beresensi pada proses itu sendiri ya padahal proses itu kan butuh waktunya panjang ya apalagi dalam satu kelas ada 20 siswa mungkin kita startnya jam 8 mungkin ada yang selesainya jam 12 ada yang jam 10 sudah selesai gitu ya tetapi ya itu proses gitu ya proses nah maka teman-teman semuanya besok kalau mungkin teman-teman sudah bisa membangun sekolah sendiri ya soalnya kalau kalian sekolahnya masih ngikut gitu ya itu untuk membuat perubahannya sangat sulit ya maka teman-teman besok kalau mungkin bisa membuat sekolahnya sendiri ya itu dibuat sekolah yang basisnya adalah keterampilan proses itu tadi ya karena tadi proses itu tidak akan mengkhianati yang namanya hasil gitu ya nah seperti itu teman-teman kaitannya dengan pendekatan metode dan juga teknik ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya yakin ya saya yakin mungkin tidak tidak banyak yang bisa kita ingat begitu ya dari hari ini tetapi dengan kita memulai memulai belajar kaitannya dengan pendekatan metode dan teknik ini tadi kita akan kedepannya ketika kita ketemu dengan masalah-masalah seperti ini kita akan jauh lebih peka gitu ya karena apa dalam konsep pemenuhan itu tadi pemenuhan dalam proses itu ya seringkali kita ketika belajar itu bertanya ini buat apa sih gitu ya besoknya buat apa gitu ya karena teman-teman memang belum menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan itu gitu ya tetapi besok ketika kalian sudah berhadapan langsung dengan siswa sekolah dasar gitu ya maka kalian akan bertanya-tanya saya harus ngapain gitu ya nah ketika kalian harus ngapain itu tadi di awalnya adalah dari pendekatan tadi saya akan melukakan proses pembelajaran dengan pendekatan apa gitu kan nah maka ketika dimulainya dari apa maka teman-teman bisa mengingat bahwa dimulainya adalah dari PKP yaitu pendekatan keterampilan prosesnya karena dengan pendekatan keterampilan proses nanti metode yang kalian pilih itu nanti juga akan mengikuti dari sudut pandang itu tadi step-stepnya ya langkah-langkahnya gitu ya sehingga implementasinya juga tidak akan jauh dari apa yang sudah direncanakan gitu ya selama faktor-faktor pendukungnya juga sesuai dengan kondisinya tadi begitu nah begitu ya teman-teman kaitannya dengan pendekatan metode dan juga teknik ya dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dan materinya sepertinya cukup itu ya nanti untuk materi penuhnya bisa kalian akses sendiri di mocha sudah Pak Rief sediakan pdf-nya ya untuk bisa dibaca-baca ulang mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai atau apa nanti bisa dikonfirmasi dari materi yang sudah kita sediakan nah di pertemuan selanjutnya di pertemuan yang kelima ya besoknya insya Allah nanti akan ketemu dengan Bu Susan ya Bu Susan kaitannya dengan telah kurikulum dan juga buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia ya jadi ini ada dua yang kita telah besok ya yang pertama adalah kurikulumnya ya yang kedua adalah kaitannya dengan buku teks yang sudah yang ada ya yang ada di kelas rendah ya yang ada di kelas rendah nah maka teman-teman semuanya ini menjadi suatu hal yang menarik kebetulan dulu Pak Arief ya lulus S2 itu risetnya berkaitan dengan telah buku teks ya di sekolah dasar ya disana ada analisis konten ya kontennya bagaimana kemudian penyajiannya seperti apa itu ternyata menarik sekali untuk bisa kita kaji bersama ya nah maka minggu depan ya ini nanti salah satu tugasnya teman-teman adalah bahwa teman-teman nanti silahkan ya silahkan mencari mencari kurikulum 2013 2013 ya mencari kurikulum 2013 ya mencari kurikulum 2013 khusus untuk kelas rendah ya kelas rendah itu mulai dari kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 ini teman-teman sudah pernah pegang yang namanya kurikulum atau belum atau mungkin punya soft file-nya begitu nggak ada ya belum pernah ya wah jadi ini sejarah nanti ya pertama kali teman-teman semua memegang kurikulum 2013 gitu ya kurikulum yang sangat fenomenal ya nah itu silahkan nanti dicari ya kaitannya dengan dengan kurikulumnya nanti ya dan yang kedua adalah teman-teman semua nanti silahkan mencari buku teks ya buku teks kelas rendah ya dari kelas 1 sampai kelas 3 nah ini bisa kalian download di apa e-booknya kemdikbud ya nanti ada buku siswa ya buku siswa nah itu ini untuk untuk awal ya teman-teman jadi teman-teman harus punya soft file-nya terlebih dahulu ya soft file-nya terlebih dahulu disimpan saja di perangkatnya masing-masing ya nanti akan kita kaji bersama kaitannya dengan kurikulum dan juga buku teksnya itu nah maka ini kan tidak tidak perlu dikumpulkan ya nah nanti silahkan dibaca-baca terlebih dahulu ya besok sebelum perkuliahan dimulai kita akan ada brainstorming seperti ini terlebih dahulu ya ada pemanasan terlebih dahulu untuk melihat ya seberapa dalam teman-teman semua sudah membaca kedua buku tersebut gitu ya atau kedua referensi itu ya kurikulum 2013 dan juga kurikulum atau buku teks ya mohon maaf buku teks di kelas rendah ya nah ini bisa sebagai inventaris dan juga Pak Arief tidak meminta dari yang terbitan non-camp dikbut dulu ya karena mungkin apa bukunya juga agak mahal juga ya kalau yang enuh maka teman-teman cukup yang pdf terbitan dari camp dikbut dulu ya apakah nanti dari sisi nanti ya teman-teman buka-buka ya nanti ya kelas 1 2 3 mungkin teman-teman menemukan kejanggalan atau mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai menurut kalian ya dari pengalaman kalian nanti bisa kita diskusikan bersama gitu ya nah begitu ya teman-teman semuanya silahkan nanti dibaca dianalisis ya ya untuk terkait dengan itunya buku dan juga kurikulumnya ya besok kita akan mulai dengan diskusi singkat terkait dengan buku tersebut begitu ya begitu mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman kaitannya dengan materi hari ini oke sepertinya sudah tidak ada ya ya belum ada ya alhamdulillah semoga teman-teman memang sudah paham begitu ya sehingga nanti untuk materi berikutnya jauh lebih mudah untuk kita pelajari begitu ya terima kasih teman-teman atas atensi dan juga kehadirannya pada kesempatan kali ini dan teman-teman selalu dipantau ya untuk update penilaiannya kalau ada kesalahan penilaian atau mungkin salah input ya itu bisa segera dikonfirmasi ya dan itu sebagai salah satu untuk apa teman-teman untuk memantau perkembangan diri kalian sendiri ya nah hari ini nanti hari ini insya Allah Pak Arief sudah punya beberapa nilai keaktifan ya dari teman-teman semuanya ini alhamdulillah sekali nanti coba Pak Arief inputkan ya dan insya Allah kedepannya kita juga on progress untuk bisa seperti itu terus begitu ya terima kasih itu saja yang bisa Pak Arief sampaikan Mbak Susan terima kasih ya sudah membersahami kita juga pada kesempatan kali ini semoga nanti kedepannya kita bisa berjalan lebih baik lagi ya dan juga kita bisa belajar banyak hal yang tidak hanya bermanfaat untuk kita saja tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita juga ya itu saja teman-teman yang bisa Pak Arief sampaikan apabila adalah kekurangan dalam saya menyampaikan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sama-sama ya oh presentasi juga ya tidak apa-apa nanti bisa ini apa ini recordingnya insya Allah lebih smooth sih Mbak Kayanya kemarin saya kan tidak pakai headset yang tak cek oh suaranya kok ada back soundnya macam-macam gitu kan nah itu terus saya coba pakai apa headset semoga nanti hasilnya lebih jernih juga ya nantinya ya oke sama Mbak Susan jadi minggu depan ya disiapkan untuk materinya yang telah kurikulum buku teks ya dan juga apa kurikulum dan buku teksnya ya nanti kita akan bedah bersama-sama kurikulum 2013 dan juga buku teks kurikulum 2013 gitu oke ya hmm hmm diskusi hmm coba nanti malam Pak ya nanti malam bisa habis anu habis taralah mungkin ya insya Allah ya nanti ya oke oke soalnya siangnya ini banyak apa agenda nanti jam 1 bulan ada kegiatan juga ini saya belum ngampus malahan gitu ya insya Allah nanti malam nanti kalau misalkan Mbak Susan memang nggak bisa ya nanti kita reschedule aja nanti kira-kira kapan yang pasnya gitu ya gitu ya sama-sama ya 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 ya